Jenderal Dudung ini punya kiprah yang luar biasa ketika menjadi pangdam. Mungkin dijelaskan juga karena belum lama dalam ingatan saya Jenderal Dudung ini punya kiprah yang luar biasa ketika menjadi pangdam dan kasatnya adalah Jenderal Andika dan panglima TNI-nya Pak Marsikal Hadi Cahyanto. Ada sejarah di Indonesia adanya satu dalam tanda petik kejadian yang luar biasa dan disitu kemudian TNI sepertinya itu personal Jenderal Dudung. Nah ini mungkin kali pertama saya mohon karena ini di ruang sidang, di ruang rapat konstitusional Jenderal Dudung mungkin bisa dijelaskan di ruangan ini. Agar jangan bias orang mengatakan bahwa itu adalah kebijakan personal dari seorang Jenderal Dudung yang tanpa didukung oleh tupoksi dari TNI itu sendiri. Nah ini saya kira karena nanti mungkin ini tertutup jadi saya kira Pak Kasat yang sekarang jadi Kasat seperti apa bukan kejadian ya Pak tapi untuk menerapkan menghadapi ya menghadapi itu itu ancaman nyata itu Pak. Bukan ancaman nyata ya bukan ancaman yang potensial lagi itu itu ancaman nyata ya saya ingin mendengar langsung dari Jenderal Andika seperti apa perang TNI khususnya Angkatan Darat ya di dalam ikut serta ya menjaga stabilitas nasional itu. Terima kasih telah menonton!